Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Saat ini, para penguasa teratas dari beberapa kekuatan, seperti keluarga Teng dari Sekte Hantu Langit, semuanya telah berkumpul Selama seharian ini, keluarga Teng dan yang lainnya menyaksikan Kin Chen mengatur formasi Pada saat Kin Chen memasuki ruangan, Teng Hua Zhang dan yang lainnya segera berdiri dan berkata, Presiden Chen Meskipun mereka sedikit tidak puas dengan Kin Chen, tapi masalah itu sudah selesai Kin Chen menganggup, dan langsung duduk di kursi utama di tengah aula, dan Fu Qian Kun yang masih mengenakan topeng, berdiri dengan dingin di samping Kin Chen Kaisar Jijing, Lo Zimo, dan beberapa praktisi top lainnya juga berada di aula ini Presiden Chen, Anda akhirnya muncul, kami telah menunggu di sini selama sehari penuh Kami meminta Presiden Chen untuk dapat mengklarifikasi masalah penyegelan area Laut Guntur Ucap Fuji Kazang segera melipat tangannya dan berkata, dia dan Gu Yan Luo telah menunggu di sini selama sehari penuh Dan mencoba memahami kebenaran masalah ini dari mulut Kaisar Jijing dan yang lainnya Tetapi Kaisar Jijing tampak enggan untuk berbicara Sekarang, setelah melihat Kin Chen meluangkan waktu untuk datang, dia juga tidak sabar untuk berbicara Jangan khawatir, Ben Xiao datang ke sini untuk memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi Tuan Kaisar Pil, mohon Anda ceritakan semuanya Ucap Kin Chen melirik Kaisar Pil Jijing Kaisar Pil tampak serius dan menganggup Dia berkata, karena Saudara Chen telah memerintahkan, biarkan aku menyampaikannya Saya pikir kalian semua sudah pernah mendengar tentang munculnya segel luar angkasa di lautan Guntur dan Kristal Suci Pada saat itu, dan pavilion segera bergegas ke lautan Guntur Saya memang melihat ke dalam segel luar angkasa Dan melihat bayangan Kristal Suci di dalamnya Mata Gu Yan Luo dan yang lainnya tiba-tiba memadat Dan mereka tidak berani mengabaikan sedikitpun Kaisar Jijing melanjutkan Saya harus mengatakan bahwa segel spasial adalah segel paling menakutkan yang pernah kulihat selama hidupku Pada saat itu, Saudara Lou Zimo dari Aula Instrument Longbatian dari keluarga Long, Cuhuahan dari Sekte Wuyinmen juga memasuki segel Apa, leluhur Longbatian dan Cuhuahan juga memasuki segel luar angkasa itu? Ucap Gu Yan Luo dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru Meskipun mereka juga samar-samar mendengar beberapa berita, mereka tidak berharap berita itu benar Ya, mereka juga masuk Bukan hanya mereka, tetapi Master Pantom dari Sekte Iblis Ilusi dan Sangguan Sier dari Istana Berkabut juga memasuki segel luar angkasa Jawab Kaisar Jijing menganggup Fuji Kazang gemetar dan berkata, mungkinkah penguasa Istana Sangguan Sier juga telah tewas? Kaisar Jijing menggelengkan kepalanya dan menceritakan semua kengerian petualangannya di dalam segel ruang angkasa Pada awalnya, Fuji Kazang dan yang lainnya mampu mempertahankan ketenangan mereka Namun pada akhirnya, semua orang terkejut dan pucat Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Jijing dan yang lainnya akan menghadapi begitu banyak krisis hidup dan mati Mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Pil dan para penguasa lainnya memperlakukan Kin Chen dengan sangat hormat Ternyata jika bukan karena Kin Chen, mereka semua akan tewas di tanah sihir kuno Kaisar Pil Jijing, bagaimana Anda membuktikan bahwa apa yang Anda katakan memang benar? Ucap Fuji Kazang dan yang lainnya menjadi curiga Kaisar Pil berkata, apakah lelaki tua ini perlu berbohong padamu? Terlebih lagi, Kiyu Pucun dan Lou Simo juga ada di sini Bisakah saya bertiga secara bersama-sama berbohong kepada Anda? Ucap Kaisar Jijing tampak jelek Orang tua ini bisa membuktikan bahwa semua ini benar Ucap Fukiankun secara tiba-tiba Di bawah mata semua orang, Fukiankun mengungkapkan wajahnya Apa? Tuan Fukiankun Ucap semua orang linglung, Fuji Kazang dan yang lainnya Tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar melihat Fukiankun di tempat ini Dan sekarang Fukiankun telah menjadi seorang penjaga presiden Orde Hitam Ini jauh lebih mengejutkan mereka Tidak heran penatua Kiyu Pucun selalu sangat menghormati pria berbaju hitam itu Ternyata itu adalah mantan presiden Tanah Suci Darah Dan itu adalah guru penatua Kiyu Pucun Kamu benar-benar senior Fukiankun Ucap Fujikazang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan kaget Hahaha, di dunia ini Apakah ada orang yang bisa berpura-pura menjadi orang tua ini? Ucap Fukiankun tertawa Tekanan teror yang tak terlihat merembes keluar Seperti dewa memberi mereka tekanan yang luar biasa Alasan mengapa lelaki tua ini menghilang adalah Karena saya dijebak oleh sangguan siar dan para ras iblis alien Dan ditahan di istana berkabut Saudara Chen lah yang mendobrak masuk ke istana berkabut Dan menyelamatkan lelaki tua ini Kalau tidak, saya khawatir lelaki tua ini masih ditahan di istana berkabut Ucap Fukiankun berkata dengan suara dingin Niat membunuh melonjak di tubuhnya Fujikazang dan yang lainnya hanya merasa seolah-olah mereka berada di bongkahan es dan salju Tubuh mereka gemetar tanpa sadar Apakah Tuan Fukiankun juga menyentuh alam semi-suci? Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran Fujikazang dan yang lainnya Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah sikap Fukiankun terhadap Kinchen Senior, saya telah melihat senior Fukiankun Ucap Fujikazang dan yang lainnya berdiri dan memberi hormat Pintu aolah tiba-tiba terbuka Gongsun Zhe berjalan membawa Yuan Tianhuan dan melemparkannya ke lantai di tengah aolah dengan keras Orang ini, bernama Yuan Tianhuan Dia adalah wakil presiden sekte pertarungan Yuan Tianhuan terbaring di lantai Wajahnya penuh kengerian Awan udara hantu dingin memenuhi pikiran Yuan Tianhuan Sebagai master sekte dari sekte hantu langit Teknik pencarian jiwa Guiyan Luo secara alami tidak asing baginya Jejak kekuatan dingin langsung mengalir ke pikiran Yuan Tianhuan Hanya sesaat, dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan Mereka tidak menyangka bahwa semua ini benar-benar konspirasi antara Misty Palace dan sekte pertarungan Dan rasa dingin langsung muncul dari hati mereka Tiba-tiba, Fukiankun tersenyum Tetapi senyumnya penuh dengan kesuraman yang tak ada habisnya Tatapan Fukiankun melayang tajam pada wakil presiden tanah suci garis keturunan Sihong Yun, sampai kapan kamu akan berpura-pura? Fukiankun berkata dengan dingin Presiden Fu, bawahan tidak tahu apa yang Anda bicarakan Ucap wakil presiden memandang Fukiankun dengan ragu He he, apakah kamu ingin terus berpura-pura? Setan asing Ucap Fukiankun berhenti berbicara Dia mengangkat tangannya dan meraihnya Presiden Fu, kamu ingin melakukan apa? Ucap Sihong Yun menggigil ketakutan Di depan kursi ini, masih ingin berpura-pura Meskipun aura iblis alien pada Anda telah disembunyikan dengan sangat baik Tetapi sayangnya, kursi ini telah terperangkap di istana berkabut selama lebih dari 200 tahun Dan telah berurusan dengan iblis asing setiap hari Apakah kamu pikir, kamu dapat mengelabuiku? Ucap Fukiankun, telapak tangannya sudah jatuh dengan keras Hah, ingin melarikan diri di tanganku Ucap Fukiankun terus meledakkan cahaya dingin Mengepung wakil presiden Sihong Yun, kamu ternyata alien Teriak Kiyu Pucun menatap wakil presiden dengan wajah penuh kejutan Dan tidak bisa mempercayai matanya sama sekali Dia masih ingat wakil presiden Sihong Yun bekerja di tempat suci garis darah Selangkah demi selangkah menjadi penatua Penatua inti, dan akhirnya wakil presiden Tetapi dia tidak berharap bahwa Sihong Yun adalah seorang anggota ras iblis alien Alien itu terbungkus di telapak tangan Fukiankun Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri Dia mengertakkan giginya dan langsung meledakkan tubuhnya Tiba-tiba aura horor yang tak terkatakan menyebar Dan setelah tubuh meledak Aura jahat dari ras iblis alien ini tidak melemah Tetapi semakin menguat Melihat bayangan gelap hendak keluar dari aula Tiba-tiba, cahaya di aula itu kembali menyala Tidak mungkin, bagaimana kekuatan ini bisa menghentikanku Huuuh, apa yang tidak mungkin Ucap Kin Chen mencibir Faktanya, dia telah melihat identitas iblis alien ini Sejak dia berada di luar kota Tianlei Kin Chen tiba-tiba bergerak, dan mengururkan tangan Dia mendesak teknik terlarang jiwa surgawi Untuk memenjarakan bayangan hitam alien Nak, kamu mencari kematian Setan alien berteriak dengan marah Dan cahaya hitam meledak Menutupi Kin Chen dalam sekejap Cahaya hitam ini memiliki kekuatan untuk membingungkan dan merusak jiwa Sehingga Fujikazang dan yang lainnya terpengaruh oleh cahaya ini Mereka pusing dan ingin muntah Mereka buru-buru mendesak Zhen Yuan untuk bertahan Kin Chen mengangkat tangannya Dan serangan jiwa yang dilepaskan oleh bayangan hitam iblis alien Segera menghilang Kekuatan alien ini memang sangat kuat Mungkin setara dengan level alien leluhur keluarga Ji Jika itu adalah Kin Chen sebelumnya Tentu harus bertempur dengan sungguh-sungguh Tetapi setelah mengalami perjalanan Laut Guntur Kultivasi Kin Chen tidak hanya menembus ke puncak ranah Kaisar Wudi Tetapi juga memiliki peningkatan yang luar biasa dalam banyak aspek Jiwa Xie Hongyun buru-buru mundur untuk menghindari serangan Kin Chen Tapi sudah terlambat Kin Chen menarik jiwa iblis alien ini ke dalam piring diok alam semesta Kin Chen kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan ringan Semua orang silahkan duduk Saudara Chen benar-benar luar biasa Ucap Teng Hua Zhang dan yang lainnya gemetar Pada saat ini, mereka tidak memiliki pikiran lain di hati mereka Hanya ketakutan yang luar biasa Kapan seorang pemuda seperti itu muncul di daratan Apa kamu sekarang percaya pada orang tua ini? Ucap Kaisar Jijing berkata dengan ringan Semuanya, aku tidak menyangka istana misti begitu tercelah Ucap Fuji Kazang berkata dengan suara gemetar Dengan sedikit ketulusan dalam suaranya Tetapi dia tidak bisa tetap tinggal di sini Setelah berbicara, Fuji Kazang berdiri dan melengkungkan tangannya dan pergi Guiyan Luo dan yang lainnya juga bersiap untuk mengungsi Istana misti itu jahat Tetapi kekuatan yang ditunjukkan Kin Chen sebelumnya juga membuat mereka sangat cemburu Tunggu sebentar, ucap Kin Chen berkata dengan ringan dan tersenyum Fuji Kazang terhenti, berbalik dan berkata Presiden Chen, ada apa? Kin Chen menjawab Saya memanggil Anda semua Selain mengungkap konspirasi misti palace Saya juga ingin menyatukan kekuatan besar di daratan untuk melawan misti palace Jadi lebih baik membuat kesepakatan di sini untuk melawan istana misti bersama Fuji Kazang menarik napas lega Mereka secara alami akan setuju Karena Anda telah setuju Tolong semua orang melepaskan aura jiwanya masing-masing Tetap tinggal untuk sementara di kota guntur langit saya Dan biarkan Fu Kian Kun menyiapkan pengorbanan jiwa Ucap Kin Chen berkata dengan santai Presiden Chen, apa maksudmu? Pengorbanan jiwa adalah metode untuk menyiapkan mantra dan sumpah Jika mereka melanggar sumpah Hidup dan mati dapat dikendalikan oleh orang lain Kin Chen berkata Bukankah sudah sangat jelas apa yang dimaksud oleh tuan muda ini? Meskipun Anda telah setuju untuk bersama-sama melawan istana berkabut Untuk mencegah Anda berkolusi dengan ras asing Ini juga untuk kebaikanmu Apakah kamu pikir kamu bisa memakan kami? Jawab Fuji Kazang dan yang lainnya sangat marah Dan aura dingin yang menakutkan muncul satu per satu Gui Yan Luo di samping juga mendengus dingin Pupil matanya menjadi suram Tujuhnya juga penuh dengan energi iblis Dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan Domain beberapa orang bersatu Dan seluruh aulah tiba-tiba dipenuhi teror Menekan semua orang Mereka secara alami tidak berani bertindak langsung pada Kin Chen Tetapi mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka Dan memberi tahu pihak lain bahwa mereka tidak mudah diprovokasi Kin Chen mendengus dingin Dan domain pedang guntur juga mulai terbentang Cahaya guntur tak berujung tiba-tiba muncul di kehampaan Itu mengandung aura yang sangat menakutkan Fuji Kazang dan yang lainnya terkejut Ekspresi mereka berubah drastis Mereka merasakan tekanan ekstrim yang menakutkan yang menutupi mereka Dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku Dan bidang yang mereka tunjukkan sebelumnya ditekan secara gila-gilaan oleh kekuatan guntur Dan itu terus-menerus dipatahkan Setelah merasakan kekuatan Kin Chen Mereka benar-benar berubah warna Kin Chen berkata Jika aku ingin membunuh kalian Itu tidak akan sulit Kin Chen menyingkirkan domain pedang guntur Dan berkata dengan ringan Saya telah memberi anda kesempatan Jika anda tidak setuju Maka kamu adalah musuh Ben Sao Jangan salahkan Ben Sao karena tidak mengingatkan Fuji Kazang berkeringat dingin dan berusaha berjuang Tetapi pada akhirnya Mereka harus menghela nafas pelan Oke Orang tua ini setuju Saya juga setuju Ucap Gu Yan Luo dan lainnya Fu Qian Kun Mari kita mulai Ucap Kin Chen Fu Qian Kun segera menyiapkan bahan untuk pengorbanan jiwa Dan mengatur formasi besar pengorbanan jiwa Setelah selesai Kin Chen duduk lagi dengan senyum di wajahnya Fuji Kazang dan yang lainnya juga menghela nafas lega Lagi pula Begitu ada kekacauan di dunia Ada begitu banyak master yang berdiri bersama di belakang mereka Selanjutnya Tuan Muda ini akan membangun Sky Thunder City Menjadi tempat inti untuk semua orang berkultivasi Semua kebutuhan kita akan pil Senjata Garis darah akan kita bangun di sini Dan itu akan melampaui tempat manapun di daratan Dan tempat ini akan menjadi salah satu kota paling makmur di daratan Ucap Kin Chen berkata dengan tenang kepada semua orang Hanya dalam beberapa nafas Fuji Kazang dan yang lainnya memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benak mereka Bagaimanapun Mereka sudah dalam kelompok yang sama Fuji Kazang berdiri untuk pertama kalinya dan buru-buru berkata Presiden Chen Karena kota Tianlei akan diubah Itu pasti akan menghabiskan banyak bahan dan sumber daya Untuk itu Keluarga Teng saya bersedia mengeluarkan 20% dari seluruh bahan yang digunakan dalam pembangunan kota Guntur Langit Dan pada saat yang sama Kami bersedia menyediakan 1 miliar batu asli bermutu tinggi Selain itu Jika Sky Thunder City membutuhkan sesuatu dari keluarga Teng kami Keluarga saya bersedia membantu secara gratis Kin Chen mengangguk Ini menunjukkan bahwa Fuji Kazang masih agak tulus Kin Chen berkata Baiklah Aku menerima 20% dari materimu Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa hasil Setelah Sky Thunder City didirikan Keluarga Teng Anda dapat memiliki setengah blok di Sky Thunder City Setelah mendengarkan kata-kata Kin Chen Fuji Kazang sangat gembira Dia berkata Saya sangat berterima kasih kepada ketua Chen Dan janji keluarga Teng saya akan dipenuhi dalam waktu 1 bulan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton